Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Nani Wahyuni Asalnya dari blok masjid Tulungagung Kertas Maya Indramayu Begini Bu ya Tadi sangat apa ya Puisi, bacaan puisinya Begitu sangat mentuh ya Apalagi ini mengenai tentang kestaraan Tentang kestaraan Yang kita dapati Yang terjadi ya Yang terjadi di masyarakat sekitar Memang kadang ada ketimpangan Segala sesuatu itu Dibebankan kepada wanita Perempuan Begitu Nah Itu untuk memberi Edukasi kepada Keluarga sendiri pun Agar ayo loh Bangun loh Kamu itu jangan begitu Kamu itu dalam kondisi tekanan Itu begitu sulit Kadang ketika kita menyampaikan Itu pun justru mendapat tekanan Assalamualaikum Itu untuk menghadapi Hal-hal demikian itu Kira-kira Solusinya bagaimana ya Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menjawab langsung aja ya Ketika sifatnya Murni Argumentasi Yang sifatnya Rasional Yang dibutuhkan adalah Bukti-bukti Alasan-alasan Premis-premis Bisa berdebat Tapi saya sering mengalami Jalan buntu Ketika dia Menyodorkan Dokumentasi Kola Ta'ala Kola Rasulullah Firman Tuhan Kenapa kau pukuli istrimu itu Bapaknya mengawinkan Anak perempuan Bukan untuk dipukuli Untuk disayang Kau plok kamu nih Saya bilang Ya Laporkan Bawa Fisum Masuk penjara kamu ini Kita punya-punya undang-undang KDRT Dia mengatakan apa Tetapi Allah kan menyuruh Menyuruh mukuli istri Bisa baca suratnya Istrimu yang membangang itu Nasihati Enggak nurut Pisa ranjang Enggak nurut pukul Itu perintah Tuhan Mau apa salah begitu Nanti saya dibilang murtan Iya Nah Nah ketika itu Kita kembali Makanya perlu reinterpretasi Terhadap teks-teks agama itu Bahwa Dribunan itu bukan pukul fisik Pukul Karena Doroba itu Itu maknanya Sekitar saya catat itu Makna Doroba Ya kata kerja Doroba itu Maknanya sekitar ada 36 makna Salah satunya memukul Ya Seperti Dorobal Qawmul Khiyama Orang-orang itu Memasang tenda Doroba memasang Yang kedua Inna Laha la yastahya Ayyadriba Masalem Yadriba Memukul gitu Ya tidak Memberikan contoh Al-Idrob Itu artinya mogok Tab Dorob Itu kontradiksi Abdurbul Awal Abdurrabuthani Itu bab satu Bab dua Mudah gak selesai-selesai Nanti mananya ini Dari mana Kau memananya Dukwadribuhun itu dipukul Kan bisa artinya Uang nafkahnya Dikurangi Dipres Ya kan gitu Supaya kan begitu Nah saya bukan Mesti dipukul begitu Gimana lagi Dan itu semua Maksudnya sepakat bahwa Suami berhak Memukul Istri Asal katanya Jangan sampai Luka Jangan sampai Berdarah-darah Oke sekarang Ibu-ibu Dipukul Suami Tidak berdarah Muka mungkin Gak sakit Tapi hatimu sakit Gak Bener Ini kan persoalan Jadi artinya Nah ketika kita berpikir Berpikir secara sekolastik Semacam itu Sekolari Itu kan perlu logika Perlu kecerdasan Nah nanti pada kecerdasannya Ini kita juga Sangat sulit Mengajak masyarakat kita Berpikir Saya cantumkan pada halaman ketiga Respon dari Toko sentral ini Ia memang Sangat sulit sekali Untuk mampu berpikir Secara transparan Dan transdental Ketika otak kita Masih belum pernah Melangkah jauh Hanya berputar Sekitar perut kita Jadi artinya Kalau otak kita Masih belum jauh dari perut Gak bakal bisa mikir Artinya Orang yang perutnya lapar Tidak mungkin Akan bisa berpikir cerdas Terima kasih Makanya kita makmurkan dulu Makmurkan dulu Biar bisa mikir Orang yang lapar Gak bisa mikir kok Betul gak? Makasih gitu aja Iya Bapak Bersa Kalau perutnya lapar Gak bisa mikir Perutnya penang Telat mikir Nanti begitu Kenyang Tidur dulu Itu sekilas yang ngetar Berkaitan dengan telat mikir Terima kasih